Sementara itu curah hujan yang tinggi membuat wilayah Pati, Jawa Tengah terkepung banjir. Banjir saat ini sudah merendam 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan yang terendam banjir, salah satu yang terparah adalah Dukuh Celuah, Desa Ngagel. Sebelumnya banjir sempat surut, namun karena curah hujan yang tiada henti membuat ketinggian banjir kembali bertambah. Petugas gabungan dari kecamatan Dukuh Seti berusaha membantu warga khususnya Lansia untuk mau mengungsi lantaran air semakin tinggi. Kepala Desa Ngagel Suwardi mengungkapkan setidaknya ada 7 kepala keluarga yang kini mengungsi. Sementara di Dukuh Celuah ada sekitar 48 rumah yang saat ini terendam banjir. Pihaknya kini fokus mengevakuasi warga yang rumahnya terendam dan warga lanjut usia. Pihaknya akan terus memantau perkembangan debit air mengingat cuaca masih mendung dan intensitas hujan masih tinggi.